Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, selepas Hai Raya Idul Adha atau tepatnya pada 12 Agustus mendatang, RS Udi Sultang Suryansa Banjarmasin siap menggelar sob opening yang akan ditendai dengan operasionalnya pelayanan poliklinik, medical check-up, dan beberapa fasilitas lainnya seperti IGD serta rawat inap. Pemirsa telah dilakukannya ekspos persiapan sob opening Rumah Sakit Umum Daerah Sultang Suryansa Kota Banjarmasin bersama SKPD, Wakil Wali Kota dan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit yang sempat mangkrak di jalan rantauan darat ini siap menggelar sob opening sebagai pelayanan awal kepada masyarakat pada 12 Agustus mendatang atau selepas Hari Raya Idul Adha. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahiriyadi, pelayanan yang bisa diberikan pada sob opening tersebut diantaranya poliklinik, medical check-up, IGD 24 jam, dan pelayanan rawat inap 24 tempat tidur. Pada tanggal 12 itu, pelayanan yang akan kita bikin kepada masyarakat, yang pertama tentu poliklinik, antara lain poliklinik gigi, poli bedah, poli penyakit dalam, poli anak, kocin, gituan. Kemudian juga dilakukan persiapan untuk medical check-up, juga kita berikan. Kemudian unit gawat diurut selama 24 jam, dan juga pelayanan rawat inap dengan 24 tempat tidur lebih dahulu. Sementara itu disinggung kesiapan alat kesehatan SDM yang dipersiapkan akan melayani masyarakat, Mahli mengaku secara keseluruhan sudah siap, termasuk dokter dan perawat kesehatan yang berjumlah 21 orang dokter dan 90 orang perawat. RS Uni Sultan Suriangsa akan diresmikan pada 24 September atau tepat pada hari jadi Kota Banjarmasin. Namun sebelumnya akan digelar sob opening pada 12 Agustus dengan berbagai pelayanan utama kepada masyarakat. Dengan telah dibukanya RS Udi Sultan Suriangsa ini, setidaknya dapat menjawab keinginan warga masyarakat untuk mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan yang selama ini sering dikeluhkan. Rumah sakit ini sudah bisa melayani apapun yang keinginan masyarakat itu bisa terlayani dengan baik. Karena membentuk rumah sakit ini kan intinya adalah melayani. melayani yang banyak masalah dan gendala masyarakat kita yang berobat terganggu kesehatan dan segala macam. Ini sudah bisa dikaper lah masalah-masalah tersebut.